Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Sir Severi Rawang dalam video pembelajaran PPKN kelas 4 Nah, di video sebelumnya, Sir Johan telah membahas nih mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu sila yang pertama dan sila yang kedua Nah, di dalam video kali ini, Sir akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu sila ketiga sampai sila kelima Nah, oke, tanpa perlu menunggu lama lagi, mari kita mulai Semua sudah siap kan? Oke, kita mulai Satu, dua, tiga Oke, kita akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia Oleh sebab itu, sikap dan pembuatan kita sebagai bangsa Indonesia harus sesuai dengan Pancasila Nah, kita sebagai seorang siswa kita juga perlu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila Nah, berikut Sir akan membahas bagaimana cara dan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Video yang lalu, Sir Johan telah membahas bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di sila pertama yaitu ketuhanannya Maha Esa dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Untuk video kali ini, Sir akan membahas bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu sila ketiga sila keempat dan sila kelima Oke Nah, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia Nah, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila ketiga ini? Nah, sila ketiga ini mengandung nilai persatuan dan kesatuan artinya adalah di Indonesia terdiri dari banyak suku dan beragam agama ya kita semua berbeda-beda tetapi kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia walaupun kita berbeda-beda kita ini tetap satu yaitu bangsa Indonesia mau kita suku Batak suku Melayu suku Tiongkok Tamil dan lain-lain kita disatukan oleh satu bahasa dan kita merupakan satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia Oke sila ketiga juga mengandung nilai kerjasama dalam perbedaan walaupun kita berbeda-beda kita tetap bekerjasama demi kepentingan bersama nilai yang tergandung dalam sila ketiga yang terakhir adalah cinta tanah air ya walaupun kita berbeda-beda suku dan agama kita memiliki satu tanah air yaitu Indonesia kita harus memiliki rasa cinta tanah air nah seada contoh nih ya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila contoh yang pertama itu ya ini nah jadi suatu hari hujan di sekitar tempat tinggal Mita lalu aliran air itu begitu deras dan got tempat air mengalir tersumbat oleh sampah ketika aliran air tersumbat oleh sampah apa yang terjadi? iya benar akhirnya bencana banjir pun melanda tempat tinggal Mita air menggenang menyebabkan banjir para waga bekerja bakti bekerjasama membersihkan lingkungan membersihkan sampah-sampah agar tidak menyumbat sehingga tidak terjadi lagi bencana banjir nah seluruh waga dari berbagai suku dan agama saling bekerjasama untuk membersihkan lingkungan ya tanpa membeda-bedakan suku bangsa dan agama mereka bekerjasama untuk kepentingan bersama dan pemandangan ini sungguh indah ini merupakan salah satu contoh penerapan silah ketiga ada contoh kedua nih ya contoh kedua adalah nah suatu hari Bayu dan temannya sedang bermain bola di lapangan dan ternyata di samping lapangan ada anak dari sekolah lain sedang melihat mereka bermain bola kemudian Bayu dan temannya mengajak anak dari sekolah lain tersebut untuk bermain bersama ya kemudian mereka bermain dengan bahagia nah apa yang dilakukan oleh Bayu dan teman-temannya ini merupakan contoh penerapan nilai-nilai yang ada di silah ketiga seperti contoh-contoh tadi itu adalah contoh-contoh yang sungguh indah tentang kebersamaan dan persatuan persatuan itu seperti pelangi semuanya pernah lihat pelangi kan ada berbagai warna yang menyatu persatuan itu seperti pelangi yang terdiri dari warna warna yang berbeda tetapi ketika bersatu warna tersebut membentuk sebuah keindahan nah seperti itu juga kita sebagai warna negara Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bila kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku dan agama maka kita akan hidup dalam keharmonisan yang indah saling membantu satu sama lain oke saya akan lanjut ke sila selanjutnya yaitu sila keberapa iya sila keempat dengan lambang kepala banteng sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusiawatan pewakilan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu nilai kekeluargaan dan mengutamakan musiawara untuk menyelesaikan masalah bersama nah ada yang tahu nggak musiawara itu apa iya musiawara itu adalah berdiskusi ya bila ada masalah maka berdiskusi bersama nah contohnya seperti apa oke contoh yang pertama nah seyakin kalian semua pasti pernah nih di sekolah kerja kelompok pernah kan ya mau pelajaran IPA pelajaran sedi rupa atau pelajaran lain nah pada saat kerja kelompok pasti kalian untuk menyelesaikan satu tugas kalian pasti ya berdisk diskusi misalnya siapa yang mengambil bahan ini siapa yang mengambil bahan itu dan siapa yang mengejarkan bagian ini siapa yang mengejarkan bagian ini nah dengan bermusiawara maka tugas akan selesai dengan baik ini diskusi dalam kerja kelompok ini merupakan penerapan sila Pancasila yaitu sila keempat nah di contoh yang kedua adalah kita berdiskusi dengan keluarga mungkin kalian di rumah sering berdiskusi dengan papa mama dan keluarga mu misalnya tentang malam ini mau pergi makan dimana ya ya pasti berdiskusi kan misalnya papa bilang mau makan sate misalnya mama bilang aduh gak mau makan sate mau makan nasi goreng dan kamu bilang aku tidak mau makan nasi goreng kita mau makan KFC nah saling mengemukakan pendapat kemudian ya saling berdiskusi kita hari ini mau makan apa oh ternyata dapatlah keputusan bersama ya kita makan bakso nah ini merupakan salah satu contoh diskusi atau musyarawara dalam keluarga nah pernah kan kalian berdiskusi kurang lebih seperti ini nah kalau pernah berarti kalian terang melakukan penerapan silam keempat di dalam lingkungan keluarga mu ya sila keempat yang berbunyi kerayatan yang dipimpin oleh himat kebiasaan dalam pengusyaratan pewakilan oke nah musyawara dapat menyelesaikan masalah dengan baik ya dengan musyawara kita tidak perlu ribut dalam menyelesaikan satu masalah dengan musyawara kita dapat menyelesaikan semua masalah dengan baik dalam musyawara pun atau diskusi kita harus menghormati usul dari masing-masing anggota kita tidak boleh mencelak dalam musyawara kita belajar saling menghargai dan di dalam musyawara itu ya keputusan akan dibuat berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama oleh semua peserta berarti keputusan yang sudah diputuskan itu merupakan keputusan bersama bukan keputusan pribadi oke kita akan lanjut ke sila yang ke kelima ya betul sila kelima dengan simbol padi dan kapas nah sila kelima membunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila kelima ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah kemakmuran kemudian keadilan bagi seluruh masyarakat dan terakhir mementingkan kepentingan bersama nah contoh penerapannya gimana se oke ini ada cerita ya sebuah cerita sebagai contoh penerapan sila kelima oke nah swaga di lingkungan tempat bayu akan melaksanakan posyandu dan siskamling posyandu adalah pos pelayanan terpadu ya biasanya untuk kesehatan melayani masyarakat dan siskamling adalah sistem keamanan lingkungan ya siskamling ini seperti apa pos ronda tempat orang jaga malam nah jadi waga di lingkungan tempat tinggal bayu akan melaksanakan posyandu dan siskamling akan tetapi di lingkungan mereka tidak ada tempat untuk melakukan kegiatan kegiatan itu kemudian waga memutuskan membangun gedung sebaguna maksudnya adalah gedung sebaguna itu apa gedung ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan apa saja yang bermanfaat untuk seluruh ya seluruh masyarakat nah seluruh waga juga memberikan bantuan dalam pembangunan bisa memberikan bantuan dalam bentuk dana bisa dalam bentuk tenaga kemudian gedung sebaguna itu akhirnya selesai kemudian gedung itu bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di sana karena dapat digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat seperti posyandu lalu sebagai tempat pos ronda tempat siskamling ya nah ini merupakan contoh penerapan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah dari cerita tadi kita melihat mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama dan kemudian itu membawa manfaat untuk semuanya ya jadi semuanya menjadi damai dan bahagia inilah contoh penerapannya nah kita sebagai bangsa Indonesia juga harus seperti itu ya kita harus mentingkan kepentingan orang lain selain kepentingan diri sendiri karena kita hidup di satu negara dan kita merupakan satu bangsa yang itu bangsa Indonesia Indonesia tadi kita sudah sama-sama nih ya mempelajari bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita menjadi bangsa Indonesia sejati yang cinta kedamaian dan juga saling toleransi nah sampai di sini video kali ini seberharap kita semua tetap menjaga kesehatan juga selalu mengebelajar dan mengembangkan rasa cinta tanah air dan toleransi terhadap sesama sehingga negara kita akan menjadi negara yang maju dan ber retika oke sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati